Suling Pusaka Kemalajili 17. Apakah ia tidak meninggalkan nama Tanya Chiang Mei Ling penasaran sekali. Kami juga meneriakinya agar ia meninggalkan nama dan ia berseru bahwa namanya Sian Hwe Asian Li, Dewi Bunga Dewa. Chang Ho mengerutkan alisnya. Sian Hwe Asian Li? Hem, tak pernah aku mendengar ada tokoh dengan julukan seperti itu. Oh Pangcu, apakah engkau pernah mendengar nama julukan itu? Tanya Chiang Ho kepada Kiseng yang sejak tadi hanya mendengarkan saja. Belum pernah, Paman Chiang, jawab Kiseng. Julukan itu bukan seperti julukan seorang tokoh sesat, kata Mei Ling. Lebih pantas menjadi julukan seorang pertapa wanita, siapapun adanya wanita itu, ia telah merampok barang berharga yang menjadi tanggungan kita. Aku harus mengejarnya ke Bukit Merak sekarang juga kata Chiang Ho penuh kemarahan sambil merabah golok besar yang tergantung di punggungnya. Ayah, biar aku saja yang akan mencari dan menghajarnya, lalu merampas kembali barang tanggungan kita kata Mei Ling dengan sikap gagah. Ia seorang wanita muda, akulah lawannya aku akan menemanimu, nona Chiang kata Kiseng sambil memandang wajah gadis itu. Kemudian diri sambungnya cepat sambil memandang kepada Chiang Ho. Paman Chiang, izinkan saya membantu untuk merampas kembali kereta barang itu, sebagai tanda persahabatan antara kita, Chiang Ho mengangguk-angguk. Terima kasih atas bantuanmu, Oh Pangcu. Akan tetapi karena urusan ini cukup gawat, aku sendiri pun akan pergi mencarinya. Biarlah kita pergi bertiga, siapa tahu kalau-kalau wanita itu mempunyai kawan-kawan di sana, demikianlah. Chiang Ho, Chiang Mei Ling dan Oh Ki Seng berangkat menuju ke Bukit Merak. Mereka bertiga menunggang kuda dan untuk keperluan itu, Chiang Ho telah menyediakan tiga ekor kuda terbaik. Karena hari telah menjadi malam, dan cuaca yang gelap tidak memungkinkan mereka melanjutkan perjalanan, Chiang Ho mengajak dua orang muda itu untuk berhenti di sebuah dusun. Dia sudah mengenal baik kepala dusun karena dia sering melakukan pengawalan barang lewat dusun itu. Kepala dusun menerima mereka dengan ramah dan selain menjamu mereka makan malam, juga menyediakan tiba buah kamar untuk mereka. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Chiang Ho sudah berpamit dari tuan rumah untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Merak yang jauhnya dari situ masih setengah hari perjalanan naik kuda. Ketika mereka bertiga tiba di kaki Bukit Merak, suasana di tempat itu sudah sunyi karena jauh dari dusun-dusun. Jalan raya yang kasar itu memang melewati Bukit Merak, mendatilareng bukit itu. Matahari telah naik tinggi ketika mereka bertiga melarikan kuda mendatilareng bukit. Tiba di tempat di mana para piaw WSU kemarin dulu dihadang dan dirampok seperti diterangkan para piaw WSU, Chiang Ho menghentikan kudanya, diturut oleh Mei Ling dan Ki Seng. Mereka bertiga memandang ke sekeliling yang tampak sunyi, tidak ada seorang pun di sekitar situ. Sunyi sekali di sini, kemana kita harus mencarinya kata Mei Ling. Menurut keterangan mereka, kereta barang itu dilarikan menuju ke puncak bukit. Mari kita kejar ke sana, mungkin penjahat itu bersembunyi di bagian atas bukit, kata Chiang Ho. Tiba-tiba Kiseng berkata, lihat siapa itu yang datang. Ayah dan anak itu menoleh kepadanya dan melihat bahwa Kiseng menunjuk ke arah belakang dari mana mereka tadi datang dan mereka berdua terbelalak melihat seorang wanita berjalan datang. Wanita muda berpakaian mewah dan berpayung merah. Chiang Ho segera meloncat turun dari atas kudanya, diikuti oleh Mei Ling dan Kiseng. Kiseng memandang dengan kagum. Gadis itu berusia kurang lebih 20 tahun. Cantik jelita dengan dandanan yang mewah dan rapi. Rambutnya hitam panjang, digelung tinggi di atas kepala dan dihias dengan burung hang dari emas permata. Telinganya memakai anting-anting yang juga terbuat dari emas permata. Demikian pula lehernya dihias kalung dan pada kedua lengan tangannya terhias gelang emas. Pakainya dari sutra halus berkembang. Pinggangnya yang ramping memakai sabuk merah. Payung yang dipegangnya juga berwarna merah dan payung itu ujungnya runcing, gagangnya terbuat dari perak. Ia berjalan menghampiri dengan ayunan kaki berlenggang seperti langkah seorang penari yang pandai, berlenggang lenggok. Pinggang yang ramping itu seperti patah-patah ke kanan-kiri dan pinggul yang besar itu membuat ayunan ke kanan-kiri. Wajahnya yang cantik menjadi semakin manis karena ia tersenyum dan sepasang matanya yang tajam itu mengamati mereka bertiga lalu berhenti pada wajah kiseng dan tersenyum melebar sehingga tampak kilatan giginya yang putih. Kulitnya putih kuning dan mulus. Sungguh merupakan seorang gadis yang cantik, bahkan dalam pandangan kiseng kecantikan wanita itu menandingi kecantikan meiling. Chiang Ho juga tertegun dan agaknya dia merasa agak kerikuh untuk menegur seorang gadis cantik seperti itu. Mei Ling yang tidak ragu lagi bahwa inilah orangnya yang merampok kereta barang para piawusu, segera melangkah maju menyambut kedatangan gadis berpayung itu. Payung berwarna merah itu mendatangkan bayang-bayang merah sehingga wajah gadis itu pun menjadi agak kemerahan, menambah kejelitaannya. Berhenti dulu bentak Mei Ling setelah ia berhadapan dengan gadis berpayung itu. Gadis itu berhenti melangkah dan memandang kepada Mei Ling, mengamatinya dari kepala sampai ke kaki dan tetap tersenyum manis dengan sikap tenang sekali. Apa yang kau kehendaki, adik yang manis tanyanya, sikapnya mengejek dan memandang rendah. Mei Ling menudingkan telunjuk kanannya ke arah muka gadis itu dan bertanya, apakah engkau yang berjuluk Sian Hwa Sian Li wanita itu tersenyum dan memainkan matanya yang tajam, kerlingnya menyambar ke arah Kiseng. Hem, matamu tajam juga, adik yang manis. Memang benar akulah yang disebut Sian Hwa Sian Li. Dan engkau siapakah aku bernama Chiang Mei Ling, puteri dari ketua peengpang. Benarkah engkau telah merambah dan melarikan kereta berisi barang-barang yang dikawal oleh para piausu pekengpang dan melukai mereka wanita itu memutar-mutar payung yang dipanggul di atas pundak kirinya dan tertawa sehingga deretan giginya tampak berkilauan. Kalau benar, engkau mau apa? Chiang Mei Ling pertanyaan ini ajukan seperti bertanya kepada seorang anak kecil, nadanya mengejek dan memandang rendah sekali. Kembalikan kereta berisi barang-barang itu bentak Mei Ling sambil mencabut pedangnya dan mengelebatkan pedangnya itu di depan Sian Hwa Sian Li yang masih tersenyum mengejek. Hik-hik, ambillah dariku kalau engkau mampu perempuan Jahanam, engkau patut dihajar bentak Mei Ling yang sudah menjadi marah sekali dan ia menggerakan pedangnya lalu berseru, lihat pedangku pedang itu ia gerakan dengan tusukan yang luncur cepat ke arah dada Sian Hwa Sian Li. Sehingga pedang itu berdesing seperti anak panah ketika menusuk ke arah lawan. Akan tetapi Sian Hwa Sian Li bersikap tenang saja dari ia menggerakan payung yang tadi dipanggulnya di pundak kiri itu dengan tangan kiri, menghadang pedang Mei Ling. Teranggak ujung payung yang runcing itu sudah menangkis pedang dan Mei Ling merasa betapa tangannya yang memegang pedang terguncang hebat. Diam-diam ia terkejut dan maklum bahwa lawannya memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Namun, gadis perkasa ini tidak menjadi gentar dan ia menyerang lagi dengan gencar dan dasyat. Karena maklum bahwa lawannya adalah seorang yang tangguh maka ia lalu mainkan pedangnya dengan ilmu pedang Pekeng Kiam Sud. Pedangnya menyambar-nyambar laksana seekor Garuda menerkam mangsanya. Terang-terang kembali pedang yang menyerang secara bertuli tubi itu tertangkis oleh payung dan tiba-tiba payung itu menutup lalu ujungnya yang runcing meluncur dan menusuk ke arah lambung Mei Ling. Darah perkasa ini pun cepat mengelap dan pedangnya balas menyerang. Terjadilah saling serang yang hebat dan payung itu terbuka tertutup membingungkan Mei Ling. Setiap kali menghadapi serangan berbahaya, payung itu terbuka dan berubah menjadi semacam perisai yang kokoh kuat karena tulang-tulangnya terbuat dari baja murni yang kuat dan kalau digunakan untuk menyerang, payung itu tertutup dan dalam keadaan tertutup payung itu dapat digunakan untuk menusuk atau juga memukul. Setelah lewat 50 jurus belum juga ia dapat mengalahkan Mei Ling yang melakukan perlawanan dengan gigi walaupun ia sudah dapat mendesaknya, Sian Hwe Asian Li menjadi penasaran dan tiba-tiba tangan kanannya melolos sabuk sutera merah dari pinggangnya. Ketika ia menggerakkan tangan kanan itu, tampak sinar merah bergulung-gulung seperti kilat menyambar ke arah kepala Mei Ling. Darah ini cepat menggerakkan pedangnya ke atas untuk menangkis dan sekaligus memutuskan sabuk sutera merah itu. Akan tetapi ujung sabuk sutera merah itu, seperti seekor ular saja, telah menggulung dan membelit ujung pedang sehingga pedang Mei Ling tidak dapat ditarik kembali. Pada saat itu, payung itu tertutup dan meluncur ke arah dada Mei Ling dengan cepat sekali. Mei Ling terkejut. Tak mungkin menangkis karena pedangnya masih tertahan oleh belitan sabuk. Maka ia menarik pedang dengan tenaga sepenuhnya sambil menambah tenaga dengan berat badannya yang ditarik condong ke belakang untuk mengelakkan tusukan payung. Pada saat itu, secara tiba-tiba Sian Hwa Sian Li melepaskan libatan sabuknya dan tidak dapat dicegah lagi, tubuh Mei Ling terjengkang ke belakang dengan kerasnya, terdorong oleh tenaga tarikan dan berat badannya sendiri. Untung bahwa Mei Ling telah memiliki ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang tinggi dan memiliki ketenangan. Ia masih dapat mematahkan tenaga dorongan itu dengan kera melompat ke belakang membuat poksai, salto, sampai tiga kali sebelum kakinya hinggap di atas tanah, walaupun dalam keadaan terhuyung-huyung. Wajahnya berubah kemerahan. Nyaris ia terancam maut di ujung payung lawan. Mundurlah, Mei Ling kata Sian Hwa yang sudah mencabut telolok besarnya dan dia melompat ke depan menghadapi gadis berpayung yang kini tersenyum-senyum mengejek itu. Melihat ayahnya maju, dan merasa bahwa ia tidak mampu menandingi lawan, Mei Ling mundur ke dekat Kiseng yang hanya berdiri menonton. Sian Hwa Sian Li, kami tidak ingin bermusuhan denganmu. Kami datang dan minta dengan baik-baik agar barang dalam kereta dikembalikan kepada kami. Barang-barang itu bukan milik kami, hanya menjadi tanggung jawab kami sebagai piausu yang mengawal barang itu. Harap engkau suka memandang persahabatan di dunia Kang Ou dan mengembalikan barang-barang itu kepada kami, pada saat itu Sian Hwa Sian Li melihat Kiseng dan segera perhatiannya tertuju kepada pemuda yang tampan dan tinggi tegak itu. Senyumnya melebar sehingga deretan giginya yang putih mengkilap dan matanya mengerling tajam. Ia seolah tidak mendengar ucapan Chiang Ho karena perhatiannya tertuju kepada Kiseng. Melihat wanita cantik itu hanya senyum-senyum dan melirik-lirik kepada Ong Kiseng, Chiang Ho mengerutkan alisnya dan bertanya lagi dengan suara nyaring. Sian Hwa Sian Li, jawablah ucapanku eh, oh, apa? Apa yang kau ucapkan tadi tanya Sian Hwa Sian Li sambil memandang ketua pekengpang itu. Kiseng yang sejak tadi memperhatikan wanita itu diam-diam merasa geli, juga merasa senang hatinya. Dia telah tertarik sekali kepada Sian Hwa Sian Li sejak pertama kali melihatnya. Sungguh seorang wanita yang amat cantik, juga memiliki metu dan mulut yang menggeirahkan dan mengemaskan. Apalagi dia melihat bahwa wanita itu bermain metu dan tersenyum-senyum manis kepadanya. Biarpun selama ini Kiseng belum pernah bergaul dengan wanita, bahkan tidak pernah memperhatikan wanita dan untuk pertama kalinya hatinya tertarik adalah ketika bertemu Chiang Mei Ling, akan tetapi dia dapat merasakan bahwa Sian Hwa Sian Li menaruh hati dan suka kepadanya. Ku katakan tadi kepadamu agar engkau suka mengembalikan barang-barang dan kereta yang kau rampas dari tangan para anak buah kami. Aku tidak ingin bermusuhan denganmu dan kalau engkau mengembalikan kereta dan isinya kepadaku, kita habiskan perkara antara kita sampai di sini saja, kata pula Chiang Hwa Sian Li yang sudah membuka tayungnya dan memanggul payung itu di pundak kiri dengan tangan kirinya, memutar-mutar payung itu dan tersenyum. Agaknya engkau ini yang menjadi ketua Pekeng Pang, benarkah tanyanya? Benar, aku adalah Chiang Hwa, Pang Cu, ketua dari Pekeng Pang. Kami harap sekali lagi agar engkau mengembalikan kereta dengan isinya kepada kami, kembali Sian Hwa Sian Li memutar-mutar payung di atas pundaknya dan ia pun berkata dengan suaranya yang meru dan lantang. Pang Cu, aku telah merampas kereta dan isinya menggunakan kepandayan, karena itu kalau mampu, pergunakanlah kepandayanmu untuk merampasnya dariku. Kalau engkau dapat mengalahkan aku, kereta dan isinya itu boleh kau ambil kembali dan tidak ada satupun dari isinya yang berkurang, engkau adalah seorang wanita yang memiliki kepandayan tinggi. Apakah dengan perbuatanmu ini engkau ingin disebut sebagai seorang perampok? Kata pula Chiang Ho penasaran. Dia ingin agar wanita itu menjadi malu dan mengembalikan barangnya tanpa harus bertanding karena tadi dia melihat betapa lihainya wanita itu ketika bertanding melawan Mei Ling dan dia sendiri sangsi apakah dia akan mampu mengalahkan wanita berpayung itu. Mendengar ucapan Chiang Ho itu, Sian Hwa Sian Li tertawa. Ketika mulutnya terbuka karena tawa itu, Chi Seng yang sejak tadi mengikuti setiap gerak-geriknya, melihat di antara deretan gigi putih itu tampak lidah yang ujungnya merah dan rongga mulut yang lebih merah lagi. Selama ini belum pernah dia memperhatikan penglihatan seperti ini dan jantungnya bergebar. Wanita ini sungguh cantik luar biasa dan memiliki daya tarik yang amat kuat, pikirnya. Tampaknya sebaya dengan Mei Ling, tidak lebih dari dua puluhan tahun usianya, walaupun Chi Seng dapat. Menduga bahwa wanita itu tentu lebih tua dari tampaknya, melihat sikap dan gerak-geriknya yang matang dan terkendali. Hehehehe. Chiang Pangcu, aku bukan seorang perampok murahan. Akan tetapi sekarang aku adalah penguasa Bukit Merak, oleh karena itu, siapapun juga yang lewat di jalan melalui Bukit Merak ini, harus mendapat izin dariku. Akan tetapi para piausu anak buahmu tidak mau menghormati aku dan mengakui kekuasaanku. Oleh karena itu aku tahan kereta mereka dan semua isinya, hendak kulihat kalian dapat berbuat apa hem, Begitukah, Sian Hwe Asian Li? Kalau begitu, biarlah sekarang aku yang menyatakan hormatku kepadamu dan aku yang mintakan izin untuk mereka. Lain kali kalau mereka mengawal barang lewat di tempat ini akan ku pesan mereka agar menghadapmu untuk menyampaikan hormat mereka. Tidak semudah itu, Chiang Pangcu. Aku sudah merasa tersinggung, dan aku katakan tadi, aku merampas kereta itu menggunakan kepandayan. Karena itu, seperti kebiasaan dunia Kang Ou, engkau pun harus mempergunakan kepandayanmu kalau ingin mendapatkannya kembali dalam ucapan yang dikeluarkan dengan suara halus merdu itu terkandung tantangan. Bagus. Kalau begitu terpaksa aku harus mempergunakan kekerasan seperti yang kau kehendaki, Sian Hwe Asian Li kata Chiang Ho dengan muka berubah merah dan tangan kanannya sudah mencabut sebatang golok besar yang tadi tergantung diinggangnya. Sian Hwe Asian Li juga maklum bahwa lawannya sekali ini tentu memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi dibandingkan Mei Ling, maka ia pun sudah menggerakkan tangan kanannya untuk melolos sabuk merah yang tadi sudah dikenakan kembali melingkari pinggangnya yang amat ramping itu. Sambil memutar-mutar payung di pundak kirinya dan menggantungkan sabuk merah di tangan kanan, Sian Hwe Asian Li melangkah maju menghampiri Chiang Ho. Perlihatkan kemampuanmu, Chiang Pangcu katanya dan kembali matanya mengerling ke arah kiseng disertai senyuman memikat. Sian Hwe Asian Li lihat serangan goloku Chiang Ho mementak dan dia pun segera menggerakkan goloknya menyerang dengan jurus Tiong Sin Hian In, menteri setiap persembahkan cap kebesaran. Golok menyambar ke depan dan tangan kiri juga membantu tangan kanan memegang gagang golok sehingga tusukan itu dilakukan dengan pengorahan tenaga kedua tangan. Golok meluncur dengan amat cepat dan kuatnya. Akan tetapi dengan gerakan tubuh yang ringan sekali. Sian Hwe Asian Li telah mengelak ke samping sambil memutar payungnya yang menyambar ke depan untuk menghalau golok lawan, kemudian dari samping, sabuk merahnya menyambar dan menotok ke arah pelipis giri Chiang Ho. Serangan balasan ini pun cepat dan berbahaya sekali karena kalau ujung sabuk merah itu sampai mengenai sasaran di pelipis, dapat merenggut nyawa lawan. Chiang Ho maklum akan datangnya serangan maut, maka dia pun sudah melangkah mundur dan menarik goloknya lalu memutar tubuh dengan jurus Sineng Ho An Sin, Garuda Sakti memutar badan. Tubuhnya berputar satu kali dan tiba-tiba goloknya mencuat dan menyambar ke arah leher lawan. Sian Hwe Asian Li memutar pergelangan tangan kirinya dan payungnya yang masih terbuka itu menangkis golok. Tak dapat dicegah lagi golok beradu dengan ujung payung, keras sekali. Teranggut bunga api bertijar dan Chiang Ho merasa betapa tangannya tergetar hebat dan cepat dia menarik goloknya agar tidak sampai terlepas dari pegangannya. Tahulah dia bahwa wanita cantik itu memiliki tenaga Sin Keng yang luar biasa kuatnya. Dia pun cepat memutar goloknya dan memainkan ilmu golok Peeng Chu Ho At, ilmu golok Garuda Putih yang merupakan ilmu andalan Peeng Pang. Goloknya berubah menjadi gulungan sinar putih dan mengeluarkan suara berdesingan. Akan tetapi Sian Hwe Asian Li menghadapi gulungan sinar golok ini dengan tenang saja. Ia menggerakan payungnya sehingga tertutup dan kini ia mainkan payung yang tertutup itu sebagai sebatang pedang mengimbangi putaran golok lawan sedangkan sabuk merahnya siap untuk melakukan serangan selingan. Terjadilah pertandingan yang seru. Akan tetapi setelah pertandingan berlangsung 30 jurus, Ki Seng melihat dengan jelas betapa Chiang Ho akan kalah. Goloknya kini hanya bergerak untuk mempertahankan diri saja dari desakan sepasang senjata yang amat lihai dari lawan. Ha-a-a-pi-i-i-it, Senggek Golok menyamu ar dasyat karena dalam keadaan terdesak itu, Chiang Ho yang merasa penasaran mengerahkan seluruh tenaganya dan membalas serangan bertubi lawan dengan bacokan golok dalam jurus Pek Kho Tsucoa, Bangau Putih Sambar Ular. Bacokan itu hebat sekali, menyambar dari atas ke bawah ke arah leher lawan. Seperti tadi ketika mengalahkan Mei Ling, sabuk merah Sian Hwe Asian Li meluncur dan menyambut golok itu, ujungnya melilit bagaikan ular dan golok itu tertahan di udara Pada saat mereka bersetegang saling tarik, payung itu menyambar ke bawah Dua kali payung itu minotok ke arah lutut Siang Ho dan ketua Pekeng Pang ini tidak mampu mengelak Kedua lututnya tersentuh ujung payung dan dia pun jatuh berlutut Kini payung itu meluncur dan menyambar ke arah kepala Akan tetapi tiba-tiba payung itu bertemu dengan sebuah lengan yang amat kuat sehingga payung itu terpental kembali Sian Hwe Asian Li terkejut dan cepat melompat ke belakang sambil menarik sabuk merahnya Ketika dengan kaget dan heran ia memandang, ternyata yang menangkis payungnya tadi adalah pemuda yang sejak tadi telah amat menarik perhatiannya Pemuda yang tampan gagah dan sikapnya tenang sekali itu Sementara itu, Mei Ling segera membantu ayahnya untuk bangkit dan Siang Ho mengundurkan diri sambil terpincang-pincang Untung wanita itu tidak mempergunakan seluruh lenaganya ketika menotok dengan ujung payungnya tadi sehingga tulang lututnya tidak patah dan tidak ada otot yang putus Kini Ki Seng berhadapan dengan Sian Hwe Asian Li Sejenak kedua orang itu hanya saling pandang Keduanya tersenyum karena dari tatapan matu keduanya jelas sekali memancarkan kekaguman Senyum Sian Hwe Asian Li manis sekali karena wanita ini menjadi semakin kagum Kalau tadi ia hanya kagum melihat ketampanan dan kegagahan sikap Ki Seng Kini kekagumannya meningkat melihat betapa pemuda itu sanggup menangkis payungnya dengan lengan dan membuat payungnya terpental Hal ini hanya berarti bahwa pemuda itu memiliki tenaga yang kuat sekali Sian Hwe Asian Li, tidak ada gunanya engkau mendesak orang yang sudah kalah Kalau hendak bertanding, akulah lawanmu kata Ki Seng dengan suaranya yang lembut dan sikapnya yang halus Matanya menggerayangi tubuh wanita itu dari kepala sampai ke kaki Melihat ini, Sian Hwe Asian Li memperlebar senyumnya dan sebelum mengeluarkan kata-kata, lebih dulu ia menjilat bibirnya dengan lidahnya yang merah Orang muda yang gagah, siapakah engkau dan apa hubunganmu dengan pekengpang Maka engkau mencampuri urusanku dengan mereka suaranya seperti orang bernyanyi Aku bernama O Kiseng, ketua bantokpang yang berada di puncak piruang di Taisan Ahaha, kiranya ketua bantokpang yang telah terkenal di seluruh dunia Kang O Dan mengapakah bantokpang cu mencampuri urusanku dengan pekengpang ketahuilah, Sian Hwe Asian Li Pada saat ini aku menjadi tamu dari pekengpang Di antara kedua perkumpulan itu terdapat hubungan persahabatan Karena itu, sebagai sahabat pekengpang, aku tidak dapat melepas tangan begitu saja Kuharap engkau suka memandang aku sebagai ketua bantokpang untuk mengembalikan kereta berikut isinya kepada Sian Pangcu yang tidak ingin bermusuhan denganmu Sian Hwe Asian Li tersenyum manis Sebetulnya, setelah pekengpangcu dan puterinya tidak dapat mengalahkan aku Maka kereta berikut isinya itu sudah mutlak menjadi hak dan milikku Akan tetapi karena O Pangcu dari bantokpang yang memintakannya Baiklah aku akan menurut omonganmu Akan tetapi dengan dua syarat Kalau kedua syarat itu tidak dipenuhi Sampai bagaimanapun Uga aku tidak akan mengembalikan kereta dan barang-barang itu Katakan, apa kedua syarat itu tanya Kiseng sambil menatap wajah cantik itu sambil tersenyum Pertama, engkau harus mampu menandingiku aku selama seratus jurus terantang wanita itu sambil memutar payungnya di belakang pundaknya Kiseng mengangguk Aku sanggul melakukan hal itu Asalkan engkau tidak mempergunakan tangan kejam Kiranya aku akan mampu bertahan melayanimu sampai seratus jurus Apa syaratnya yang kedua syarat kedua tidak sukar untuk engkau lakukan Kalau engkau sudah mampu menandingi aku sampai seratus jurus Aku akan mengembalikan kereta beserta seluruh isinya Akan tetapi tidak ada orang lain yang boleh pergi bersamaku ke puncak bukit merak untuk mengambilnya Kecuali engkau, Au Pangcu Engkau harus mengambilnya dari puncak dai Berdiam di sana sebagai tamuku selama tiga hari Bagaimana mendengar syarat yang kedua itu Au Kiseng tersenyum dan jantungnya berdebar aneh Sedangkan Ciyang Ho dan Mei Ling, terutama gadis itu Mengerutkan alisnya dan menganggap usul itu tidak tahu malu Seorang wanita mengundang seorang pemuda menjadi tamunya selama tiga hari Akan tetapi karena mereka sudah kalah Pula karena mereka mengharapkan dikembalikannya kereta beserta semua isinya Mereka hanya mengerutkan alis dan tidak dapat memberi komentar apapun Bagaimana, Au Pangcu? Kalau engkau tidak bersedia memenuhi kedua syaratku itu Lebih baik engkau pergi saja bersama Ciyang Pangcu Dan jangan mengganggu aku lebih lama lagi syaratmu yang kedua cukup pantas Aku sanggup melaksanakannya kata Au Kiseng yang merasa suka sekali kepada wanita cantik dan aneh itu Wanita seperti itu lebih baik menjadi kawan daripada menjadi lawan Dan akan menjadi seorang pembantu yang baik dan menyenangkan Wajah yang cantik itu berseri dan kerling matanya semakin tajam ke arah wajah Ciyang Bagus, kalau begitu mari kita mulai bertanding Ingin sekali ku ketahui sampai di mana kemampuanmu setelah berkata demikian Sian Hwe Asian Li memutar payungnya dan melambai-lambaikan ujung sabuk merahnya Akar tetapi Ciyang hanya berdiri tegak menanti saja sambil mengikuti gerak-gerik wanita itu Melihat betapa Ciyang tidak segera mengeluarkan senjatanya Sian Hwe Asian Li berkata sambil menghentikan putaran payungnya Au Pangcu, harap segera keluarkan senjatamu Ciyang tersenyum Kita bukan musuh dan tidak sedang bertanding untuk saling membunuh Mengapa menggunakan senjata? Pula, aku tidak mempunyai senjata apapun Dan aku akan menghadapimu dengan kaki tangan kosong saja Biarpun ucapan Ciyang ini halus dan tidak dimaksudkan untuk menghina Akan tetapi wajah Sian Hwe Asian Li menjadi kemerahan dan ia merasa dipandang rendah Pemuda itu akan menghadapi payung dan sabuk merahnya dengan tangan kosong Kalau saja ia tidak sudah terlanjur tertarik hatinya oleh wajah dan sikap pemuda itu Tentu ia akan menyerangnya dengan serangan maut Akan tetapi, ia menekan rasa penasaran di hatinya Lalu menancapkan ujung payungnya yang sudah tertutup itu ke atas tanah Baiklah, aku akan menggunakan sabuku ini saja agar jangan sampai melukaimu terlalu parah Nah, lihat seranganku tiba-tiba ujung sabuk sutera merah itu meluncur cepat Dan sudah menotok ke arah jalan darah di pundak kiri kiseng Serangan itu tampaknya saja ringan, akan tetapi sesungguhnya hebat sekali Sabuk yang digerakkan dengan saluran tenaga sakti itu ujungnya menjadi keras dan kuat Dan meluncur untuk menotok jalan darah kiseng hiat su di pundak kiri Kalau jalan darah JNI terkena dengan tepat, tubuh bagian kiri dari pemuda itu akan menjadi lumpuh sejenak Akan tetapi, kiseng juga maklum akan lihainya serangan ini Kalau dia menghendaki, tentu saja dengan pengerahan ilmu kekebalannya Dia akan mampu menerima totokan ini tanpa terpengaruh Akan tetapi dia memperlihatkan kelincahannya dan cepat sekali tubuhnya bergerak, berkelebat Dan dia sudah mengelak sehingga sambaran ujung sabuk merah itu luput Bagus Sian Hwe Asian Li memuji melihat gerakan yang amat cepat dari kiseng Ia lalu mempergunakan seluruh kecepatan gerakannya dan seluruh tenaga saktinya untuk mengirim serangan beruntun Sabuknya lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar merah yang indah dan Panjang, berputar-putar dan bergulung-gulung mengejar ke arah kiseng, kemanapun tubuh itu bergerak Kegembiraan Sian Hwe Asian Li menjadi-jadi ketika kiseng dapat menghindarkan serangannya yang dilakukan bertubi-tubi itu Belasan jurus sudah ia menyerang dengan cepat sekali, namun semua serangannya itu kalau tidak diilakan Tentu ditangkis oleh kiseng dan gagal mengenai tubuhnya Bukan main kagum dan gembiranya hati Sian Hwe Asian Li Ia semakin tergila-gila kepada pemuda itu yang bukan saja tampan dan gagah Akan tetapi juga ternyata memiliki kepandayan yang amat hebat pula Setelah menghindar terus sampai 20 jurus, mulailah dia membalas dengan tamparan dan tendangan Yang semua ditujukan ke daerah tubuh yang tidak berbahaya seperti pundak, pangkal lengan, pinggul dan paha Dan serangan balasannya itu ternyata membuat Sian Hwe Asian Li repot sekali untuk menggelap Terjadi keandahan dalam hati kiseng Sebelum ini, kalau berhadapan dengan lawan, dia selalu menurunkan tangan kejam dan dengan hati dingin tidak akan membunuh lawannya Akan tetapi sekali ini, berhadapan dengan Sian Hwe Asian Li, dia bukan saja tidak mau membunuh atau melukainya Bahkan timbul keinginannya untuk menggoda Setiap kali tamparan atau totokannya akan mengenai tubuh lawan Begitu jarinya menyentuh kulit, dia tidak jadi menampar atau menotok, melainkan mengelus dan membelai Akan tetapi gerakannya demikian cepat sehingga Sian Hwe dan Sian Mei Ling yang menonton pertandingan itu tidak melihatnya Tentu saja Sian Hwe Asian Li merasakannya dan wanita ini menjadi girang bukan main Pemuda ini ternyata bahkan melebih apa yang diharapkan dan disangkanya Li Hai bukan main sehingga dengan tangan kosong tidak hanya mampu menandinginya Bahkan agaknya kalau dikehendaki, dengan mudah mampu merobohkannya Lebih gembira lagi hatinya melihat kenyataan betapa kiseng Tidak ingin melukai atau merobohkannya, bahkan mengelus dan membelai Bagi Sian Hwe dan Sian Mei Ling yang menjadi penonton Pertandingan itu berjalan seru bukan main, juga amat indahnya Gulungan sinar kemerahan dari sabuk sutera merah itu membentuk lingkaran lebar Dan dua bayangan itu seperti berkelebatan dan menari-nari di dalam lingkaran itu Gerakan kedua orang itu terlalu cepat untuk dapat mereka ikuti dengan pandang mata Sian Hwe Asian Li merasa senang bukan main Ia adalah seorang wanita petualang yang sudah malang melintang di dunia Kang Ou selama bertahun-tahun Bukan saja bertualang dalam pertandingan silat melawan siapa saja yang dianggap pantas menjadi lawannya Akan tetapi juga bertualang dalam mengumbar cinta berahi Ia seorang wanita yang matuk keranjang Oleh karena itu, bertemu dengan kiseng, ia segera tergila-gila dan jatuh cinta Apalagi setelah mendapat kenyataan bahwa kiseng memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi Daripadanya dan ternyata pemuda itu tidak mau mengalahkannya Hanya menggoda dan mengelus dan menowel Akan tetapi dari elusan dan belayan yang kaku itu Ia pun mengetahui bahwa kiseng adalah seorang pemuda yang tidak biasa bergaul dengan wanita Hal ini bahkan menambah kegembiraan hatinya Untuk lebih dalam menguji kepandayan pemuda yang luar biasa itu Tiba-tiba Sian Hwe Asian Lim melompat dan menyambar payung yang tadi ditancapkan di atas tanah Kemudian secepat kilat ia menyerang kiseng dengan payung dan sabuk merahnya Melihat kini wanita itu menggunakan dua macam senjatanya yang lihei Mei Ling merasa khawatir sekali Akan tetapi Sian Hwe yang merasa bahwa pertandingan itu tentu sudah lebih dari seratus jurus Berseru Sian Hwe Asian Lim Seratus jurus sudah lama terlewat Berarti engkau telah kalah Akan tetapi Wanita itu tidak menjawab bahkan menyerang kiseng dengan lebih dasyat lagi Deserang menggunakan ilma senjata yang ampuh itu Kiseng merasa bahwa kalau dia tidak turun tangan mengalahkan Tentu dapat berbahaya juga bagi dirinya Maka, tiba-tiba tangan kirinya meraih dan menangkap ujung payung Kemudian tangan kanannya secepat kilat menotok dengan It Yang Chi Demikian cepat gerakannya sehingga sebelum Sian Hwe Asian Lim dapat mengelak Taulahu jalan darah di pundaknya telah tertotok dan seketika tubuhnya menjadi kaku tak dapat digerakkan Tentu saja Sian Hwe Asian Lim menjadi terkejut sekali Akan tetapi ia merasa betapa jari-jari tangan pemuda itu mengelus dan menekan pundaknya dan ia pun dapat bergerak kembali Tahulah ia bahwa pemuda itu benar-benar lihai sekali dan kalau dikehendakinya, ia tentu sudah roboh sedari tadi Maka ia pun cepat melompat ke belakang, melibatkan sabuk sutera merahnya ke pinggang, dan memanggul payungnya yang sudah terbuka kembali Ia tersenyum ke arah Chiang Ho dan membungku ke arah Kiseng Aku mengaku kalah, Oh Pangu, engkau telah mampu menandingi aku selama seratus jurus Sekarang tinggi syarat kedua Engkau harus pergi bersamaku untuk mengambil kereta dan semua isinya Dan menjadi tamu kehormatanku selama tiga hari Tiga malam Kiseng menghadapi Chiang Ho dan Chiang Mei Ling Lalu berkata, dan Pangcu, harap suka menanti sampai tiga hari lamanya Saya akan membawa kereta berikut isinya kembali kepadamu Chiang Ho merasa girang sekali melihat pemuda itu telah mampu menandingi Sian Hwe Asian Liang Li Hai selama seratus jurus Dan mendapat janji bahwa kereta berikut isinya yang dirampas wanita itu akan dikembalikan kepadanya Akan tetapi dia juga merasa tidak enak karena pemuda itu harus pergi bersama wanita berbahaya itu selama tiga hari seolah Olah usaha mendapatkan kereta kembali itu hanya dipikul oleh Hwe Kiseng seorang Dan dia tinggal enak-enakan saja menanti hasilnya di rumah Kami sungguh telah membuat repot, oh Pangcu Katanya sambil memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dada Ah, tidak mengapa, lo ciampul Bukankah di antara kita telah terjalin persahabatan? Sudah menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menolong sahabatnya Selamat tinggal, lo ciampual Dan selamat tinggal, nona ciang Mei Ling Aku harus ikut pergi bersama Sian Hwe Asian Li Katanya sambil memberi hormat yang dibalas oleh Cian Hwe dan putrinya Kemudian dia menoleh kepada wanita berpayung itu dan berkata Marilah, Sian Hwe Asian Li Kita pergi mengambil kereta itu Sian Hwe Asian Li tersenyum dan memutar payungnya Mari, oh Pangcu, setelah berkata demikian Ia memuta dengan gerakan seperti seorang penari membelakangi Cian Hwe dan Mei Ling Kemudian dengan langkah gontai ia berjalan pergi Lenggangnya lemah gemulai dan karena pinggangnya amat kecil dan ramping Maka pinggulnya tampak besar membusung dan ketika ia melangkah pinggulnya bergoyang-goyang seperti menari-nari Akan tetapi gerakan langkah kakinya amat cepat dan tubuhnya meluncur cepat ke depan Diikuti kiseng yang berjalan di sampingnya Cian Mei Ling berdiri bengong Memandang ke arah tubuh belakang Sia Hwe Asian Li dan alisnya berkerut Wajahnya tampak muram Cian Hwe melihat keadaan putrinya ini dan dia berkata Kenapakah, Mei Ling? Engkau kelihatan seperti orang yang murung Bukankah Oung Pangcu sedang mengambil kembal kereta kita? Ayah, aku mengkhawatirkan Oung Pangcu Wanita itu sungguh berbahaya sekali Seperti seekor ular berbisa yang cantik Aha, apa yang dapat ia lakukan terhadap Oung Pangcu? Tadi jelas bahwa ia telah mengaku kalah Aku yakin Oung Pangcu akan berhasil membawa kereta kita Dia lalu memegang tangan putrinya Hayo kita kembali Pulang Cian Mei Ling mengikuti ayahnya Akan tetapi yang ia khawatirkan bukan seperti yang disangka ayahnya Meluri kewanitaannya memisikannya bahwa wanita itu amat berbahaya Bukan karena ilmu silatnya Melainkan karena kecantikan dan kegenitannya Ia khawatir apakah Kiseng akan mampu dan kuat mempertahankan diri terhadap rayuan wanita yang seperti siluman itu Dan ia cemas Hatinya sudah terpikat oleh ketua Ban Topang yang muda itu semenjak ia dikalahkan olehnya Apalagi mendengar pengakuan Oung Kiseng bahwa dia belum menikah dan belum bertunangan Diam-diam ia mengharapkan untuk dapat menjadi jodoh ketua yang menarik hatinya itu Sian Hwe Asian Li kini tidak berjalan biasa lagi Melainkan berlari dengan cepat sekali mendaki bukit Kiranya Ia telah mengerahkan seluruh ginkeng Ilmu meringankan tubuh Dan berlari cepat sekali biarpun ia masih memakai payungnya Tubuhnya meluncur bagaikan larinya seekor kijang muda Ia sengaja mengerahkan seluruh tenaganya untuk menguji kemampuan Kiseng Akan tetapi, betapa kagum dan girang hatinya melihat pemuda itu tetap dapat berlari di sampingnya dan dapat mengimbangi kecepatannya Seorang pemuda pilihan yang jarang terdapat, pikirnya Kiseng sendiri menanti perkembangan apa yang akan dialaminya dengan wanita itu Hatinya berdebar tegang Akar tetapi dia pun tidak mengurangi kewaspadaan karena dia maklum bahwa wanita ini selain liai, juga cerdik dan berbahaya sekali, disamping menggeirahkan dan menarik hati Dia masih belum yakin apakah sikap Sian Hwe Asian Lee dengar kerling memikat dan senyum manisnya itu benar-benar jatuh cinta kepadanya Dia tidak ingin terjebak Tak lama kemudian tibalah mereka di puncak bukit merak dan Kiseng melihat sebuah rumah besar yang agaknya belum lama dibangun di puncak itu Bangunan ini seluruhnya dari kayu Kokoh dan indah, selain dicat beraneka warna, juga banyak terdapat ukir-ukiran yang indah Bangunan itu cukup besar dan dikelilingi oleh sebuah taman bunga yang terpelihara rapi, penuh dengan bunga-bunga beraneka warna Di bagian luar dari taman bunga itu terdapat pagar yang mengitari, pagar bambu runcing dan di bagian depan terdapat pintu gapurah yang lebar Begitu mereka memasuki pintu gapurah, dari bangunan itu datang berlarian 9 orang wanita menyambut Kiseng memandang penuh perhatian dan dia merasa heran sekali 9 orang wanita itu masih muda-muda, paling tinggi 25 tahun usianya dan pakaian mereka dari sutera indah beraneka warna Bentuk tubuh mereka juga menggairahkan, akan tetapi wajah mereka semuanya buruk Ketika 9 orang wanita itu menyambut kedatangan Sian Hwa Sian Li mereka merubungnya dan seperti di komando mereka mengeluarkan ucapan riuh rendah Selamat datang, Sian Li yang mulia Sian Hwa Sian Li tertawa-tawa dan dirubung oleh 9 orang wanita yang berwajah buruk itu Kecantikannya semakin menonjol Ia bagaikan seolah seekor burung hang di antara 9 ekor burung gagak Sambil tersenyum Sian Hwa Sian melamaikan tangannya dan berkata Sudah, cepat kalian mempersiapkan pesta besar untuk menjamu tamuku ini Dia ini adalah Pangcu dari Bantok Pang Mendengar ucapan ini, 9 orang wanita itu lalu menghadap Kiseng Memberi hormat dengan membungkuk sampai dalam dan dari mulut mereka terdengar salam merdu Selamat datang, Pangcu setelah mengucapkan selamat dengan sikap hormat 9 orang wanita hit sambil tertawa-tawa lalu berlarian masuk kembali ke dalam rumah itu Merk bagaikan 9 orang gadis remaja yang lincah dan gembira Dan melihat dari gerakan mereka Kiseng dapat menilai bahwa mereka semua memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Hem, engkau mempunyai pelayan-pelayan yang lincah Sian Li, katanya sambil menoleh dan memandang wajah Sian Hwa Sian Li Wanita itu kini menutup payungnya dan juga menatap wajah Kiseng sambil tersenyum Jangan pandang rendah mereka, oh Pangcu Biarpun mereka itu hanya merupakan pelayan dan pembantuku Akan tetapi kalau mereka membentuk Kiyoseng Tin, barisan 9 bintang Akan sukarlah untuk memecahkan dan mengalahkan barisan mereka Dan mereka juga merupakan orang-orang yang setia sampai mati kepadaku Kata Sian Hwa Sian Li dengan bangga Hebat sekali, Kiseng memuji Tentu engkau yang melatih mereka, memang Mereka merupakan murid-murid pula yang baik dan berbakat Engkau hendak melihat bukti kelihayan dan kesetiaan mereka? Lihat Sian Hwa Sian Li bertepuk tangan 3 kali Disegera tampak 9 orang wanita datang berloncatan Dan mereka sudah memegang sebatang pedang Dan tanpa diperintah mereka sudah mengepung Kiseng Gerakan mereka gesit, rapi dan agaknya merupakan barisan pedang yang tangguh Wajah mereka dingin seperti arca dan mereka agaknya hanya menanti perintah Sian Hwa Sian Li untuk bergerak menyerang Kiseng Melihat ini, dengan sendirinya Kiseng juga bersiap siaga untuk melawan mereka Dan mengira bahwa Sian Hwa Sian Li memang sengaja hendak menjebatnya dengan barisan pedang ini Akan tetapi ternyata tidak demikian Sian Hwa Sian Li menggerakkan tangan memberi isarat dan berseru Kembalilah kalian ke rumah dan cepat persiapkan hidangan untuk pesta itu Potong ayam bebek dan kelence yang paling gemuk dan muda Pergilah 9 orang itu tanpa berkata apapun segera berloncat pergi Bukan main Kiseng memuji Engkau memang hebat, Sian Li, hem, engkau belum melihat kemampuan-kemampuanku yang lain Mari kita masuk ke rumah Dengan gembira dan bebas wanita itu menyambar tangan Kiseng Dan menariknya memasuki rumah Merasa betapa ringannya digandeng tangan yang berkulit halus dan hangat itu Kiseng tersipu dan jantungnya bergelebar Akan tetapi dia membiarkannya saja dan ikut memasuki rumah itu Setelah melangkai ambang pintu, Kiseng terbelalak Rumah yang terbuat dari kayu itu ternyata dalamnya mewah berbukan main Perabot-perabot rumah yang serba indah dan mahal Permadani yang tebal dan beraneka warna Hiasan dinding berupa lukisan dan tulisan yang luar biasa dan mahal Digantungi tirai-tirai sutra Seperti ruangan rumah hartawan atau bangsawan Seperti yang pernah dia dengar diceritakan orang Melihat pemuda itu terkagum-kagum Sian Hwa Sian Li menjadi girang Dan ia menarik tangan pemuda itu Diajak duduk di atas kursi bukir Mereka duduk berhadapan Terhalang sebuah meja bundar Inilah rumahku Baru tiga bulan aku tinggal di sini Telah bosan aku merantau dan melihat kesuburan dan keindahan bukit merak ini Aku lalu mengambil keputusan untuk tinggali Sini bersama sembilan orang pelayanku yang setia Bagaimana pendapatmu tentang rumah ki ini? Mari kita melihat-lihat sebelum duduk mengobrol Beliau bangkit lagi dan kembali menggandeng tangan kiseng mereka berdua lalu berjalan-jalan dalam rumah itu Memeriksa setiap ruangan Kiseng semakin kagum Rumah itu memiliki dua kamar induk yang amat indah dan luas Memiliki kamar mandi yang lengkap Dan dapur yang memiliki perabot serba lengkap pula Di bagian belakang terdapat lima buah kamar yang menjadi kamar sembilan orang pelayan tadi Kiseng melihat sembilan orang pelayan itu sedang sibuk bekerja di dapur dan tercium bau masakan yang sedap Hebat! Rumahmu bagus dan menyenangkan sekali Kiseng memuji Sian Hwe Asian Li tersenyum Mereka sudah duduk kembali di ruangan tengah Bagian mana yang kau anggap paling indah menyenangkan Pang Cuhem, semua bagian indah Kiseng mengingat-ingat dan memandang kesekeliling Akan tetapi yang paling menyenangkan adalah kamar tidur itu Begitu indah menyenangkan dan berhawa sejuk Jendelanya menghadap taman bunga sehingga udaranya segar dan berbau harum Kiseng memuji dengan sejujurnya tanpa mengandung maksud tertentu Sian Hwe Asian Li tertawa sehingga mulutnya terbuka Wanita ini memang manis sekali kalau tertawa Muncul lesung pipi-pipi-pipi kirinya Kita berpesta dulu, makan minum, kemudian kita akan bersenang-senang dalam kamar itu Ia menatap wajah Kiseng dan pemuda itu melihat Sian Hwe Asian Li memandangnya dengan sepasang meto hampir terpejam Jantungnya berdebar aneh dan dia merasa mukanya menjadi panas Dia tidak tahu bahwa mukanya menjadi merah sekali dan melihat ini Sian Hwe Asian tersenyum Kiseng makin tersipu karena dia merasakan sesuatu yang asing baginya Namun dia tahu bahwa dia amat tertarik kepada wanita ini Oh Pangcu, sekarang kita harus mempererat persahabatan antara kita dengan mengenal riwayat diri masing-masing Aku ingin sekali mengetahui riwayatmu Siapa orang tuamu dan bagaimana engkau yang semuda ini sudah dapat menjadi Pangcu dari Bantok Pang Dan telah memiliki ilmu kepandayan demikian hebat Siapa pula gurumu? Aku melihat tadi totokanmu itu luar biasa sekali Apakah itu yang dinamakan mit yang ci? Aku hanya pernah cerita tentang ilmu itu Akan tetapi belum pernah menyaksikannya Kiseng merasa bahwa sudah sewajarnya kalau mereka saling mengenal lebih dekat dengan menceritakan keadaan masing-masing Akan tetapi, dia merasa tidak kalah tinggi kedudukannya Sehingga kalau mereka saling menceritakan keadaan masing-masing Sepatutnya Sian Hwe Asian liang lebih dulu menceritakan keadaannya Dia pun ingin sekali mengetahui riwayat hidup wanita cantik yang memikat hatinya itu Usulmu baik sekali dan aku dapat menerimanya, Sian Li Akan tetapi, riwayatku tidak menarik Karena itu akan ku ceritakan kepadamu setelah lebih dulu engkau bercerita tentang dirimu Ah, tidak ada apa-apanya yang menarik tentang diriku Oh Pangcu, kata wanita itu dengan sikap manja Segala sesuatu tentang dirimu amat menarik hatiku, Sian Li Kata Kisen terus terang Sian Hwe Asian Li membelalakan matanya dan wajahnya berseri Benarkah, Pangcu? Benarkah engkau tertarik kepadaku? Aku amat tertarik kepadamu, Sian Li Engkau seorang wanita yang memiliki daya tarik yang kuat Dan aku ingin sekali mengetahui riwayatmu Aku menjadi khawatir, apa yang kau khawatirkan Aku khawatir kalau istri atau tunanganmu menjadi cemburu Kepadaku, metu Sian Hwe Asian Li mengerling tajam Kisen tertawa dan pada saat itu Seorang pelayan datang membawa seguchi arak dan dua buah cawan Setelah mengisi kedua cawan dan meletakkannya di depan Sian Hwe Asian Li dan Kisen Dai menaruh guci di atas meja Pelayan itu lalu pergi lagi Semua dilakukannya dengan cekatan dan tanpa kata-kata Engkau tidak perlu khawatir, Sian Li Aku belum beristiri dan juga tidak mempunyai tunangan, kata Kisen Bagus sekali kalau begitu Girang aku mendengarnya dan mari kita minum untuk memberi selamat kepadaku Ia mengangkat cawan Memberi selamat kepadamu Untuk apa tanya Kisen yang juga mengangkat cawannya Ya, memberi selamat kepadaku karena aku dapat berkenalan dengan engkau yang masih perjaka Belum beristiri di belum bertunangan Mari kita minum demi persahabatan kita Keduanya lalu minum arak dan suasana menjadi semakin akrab Nah, ceritakanlah tentang dirimu, Sian Li Sebelum menceritakan riwayatnya Sian Hwe Asian Li mengajak minum lagi sampai mereka menghabiskan arak tiga cawan Lidahnya menjadi ringan oleh pengaruh arak dan ia pun mulai bercerita dengan sikap dan gaya yang genit dan manja Aku berasal dari selatan, jauh di selatan, di provinsi Yunan Aku hidup sebatang kera Orang tuaku telah tewas ketika terjadi perang di daerah selatan Semenjak berusia 15 tahun aku hidup di bawah asuhan seorang pamanku, yaitu adik ibuku Akan tetapi dia jahat dan aku dijualnya untuk menjadi budak pada sebuah keluarga hartawan Di sana aku bekerja sebagai budak, akan tetapi hartawan itu mempunyai niat untuk mengambil aku menjadi selirnya Aku merasa takut dan pada suatu malam aku berhasil melarikan diri Karena khawatir dikejar, aku berlari terus sampai memasuki sebuah hutan Pakaianku koyak-koyak terkait duri, perutku lapar dan tubuhku lemas Dan pada saat menjelang senja itu, para pengejar, para tukang pukul hartawan itu dapat menyusulku di dalam hutan itu Kasihan sekali engkau, Sian Li, Kat Kiseng yang mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian Kiseng, kita telah menjadi sahabat lupakan saja sebutan Sian Li dan Pang Cu itu, ya? Nama kecilku adalah Kim Goat, panggil saja aku dengan nama itu dan aku pun memanggil engkau dengan namamu saja Kiseng tersenyum dan merasa lebih akrab Wanita ini sungguh menyenangkan pikirnya Baiklah, Kim Goat Nama yang bagus Kim Goat Bulan emas, akan tetapi nasib dan peruntunganku tidak sebagus itu Ketika aku dapat dikejar dan disusul, tubuhku sudah begitu lemah sehingga aku tidak dapat berlari lagi Tukang pukul yang lima orang jumlahnya itu sudah mengetungku, siap untuk menangkapku Pada saat itu muncullah seorang laki-laki berusia sekitar 60 tahun Dia menyelamatkanku dan membunuh lima orang tukang pukul Dan setelah mengetahui bahwa aku hidup sebatang kera Dia lalu mengajakku pergi Semenjak hari itu aku menjadi muridnya sampai lima tahun Aku menjadi muridnya dan selanjutnya Aku bukan saja menjadi muridnya Akan tetapi juga menjadi istrinya Hmm, Kiseng mengerutkan alisnya Terasa sesuatu yang tidak enak dalam hatinya mendengar wanita itu menjadi istri gurunya sendiri Ya, aku tidak mempunyai pilihan lain, Kiseng Dialah satu-satunya orang di dunia di mana aku bergantung Menjadi sandaranku, menjadi pengganti orangtuaku, juga guruku, juga suamiku Akan tetapi setahun kemudian, dia tewas di tangan seorang musuh Aku hidup sebatang kera lagi Hatiku dipenuhi dendam Karena itu aku selalu berusaha untuk memperdalam ilmu silatku Dan setelah aku merasa mampu Aku lalu membunuh hartawan yang pernah menyuruh para tukang pukulnya mengejar dan menangkapku Aku mencari pamanku dan membunuhnya pula Dan akhirnya aku berhasil membunuh musuh besar yang telah menewaskan guruku Nah, semenjak itulah aku malang melintang seorang diri di dunia Kang Ou dan mendapatkan julukan Sian Hwa Sian Li Karena aku selalu meninggalkan bunga setiap melakukan sesuatu sebagai tanda Dan selama itu engkau tidak pernah bersuami lagi Juga sekarang tidak Sian Hwa Sian Li menggeleng kepalanya sambil tersenyum Aku lebih senang hidup sendiri Bebas dan dapat memilih tawan sesuka hatiku Bergaul dengan siapa saja yang kusukai Seandainya aku bersuami Tentu aku tidak dapat mengundangmu menjadi tamuku Dan kita mengobrol berdua sesantai ini Bukan kiseng mengangguk-angguk dan tersenyum pula Beruntung sekali aku karena engkau tidak bersuami Sehingga aku dapat menjadi tamumu Riwayatmu amal menarik hati Dan aku percaya bahwa selama bertualang di dunia Kang Ou Engkau tentu telah memiliki banyak pengalaman Pantas saja Ilmu kepandayanmu demikian hebat Sehingga Chiang Pang Cu dari Pek Eng Pang tidak mampu menandingimu Akan tetapi kenyataannya Aku tidak dapat menandingimu Padahal engkau masih begini muda Kiseng, usiaku tidak berselisih jauh dengan usiamu Kim Goat Engkau pun masih amat muda Hem, berapa sih usiamu? Kiseng aku sudah berusia 21 tahun Ah, masih amat muda Tentu tidak jauh selisihnya denganmu Kalau tidak dapat dikatakan bahwa engkau lebih muda lagi Sian Hwe Asian Li tertawa Hei, biarpun aku sendiri tidak tahu berapa sesungguhnya usiaku Akan tetapi sudah pasti lebih dari 21 tahun Akan tetapi engkau kelihatan masih muda sekali Paling banyak 20 tahun Sesungguhnya kah Sian Hwe Asian Li tersenyum gembira Tidak ada pujian yang lebih menyenangkan bagi seorang wanita Daripada pujian bahwa ia masih tampak muda Sekarang ceritakanlah riwayatmu Kiseng, pemuda itu menghela nafas panjang Riwayatku tidak menarik dan menyedihkan Kim Goat Sebetulnya, nama Owe H Kiseng adalah nama samaranku Aku, tidak dapat ku ceritakan rahasia tentang diriku Kim Goat Kita baru saja berkenalan Kim Goat atau Sian Hwe Asian Li mengerutkan alisnya yang kecil panjang dari hitam Akan tetapi, bukankah kita telah menjadi sahabat baik? Ah, sudahlah Kalau engkau hendak merahasiakan dirimu, terserah Akan tetapi setidaknya Ceritakan siapa orang tuamu, gurumu dari bagaimana semudah ini engkau sudah menjadi ketua Bantok Pang Siapa orang tuaku belum dapat ku ceritakan Guruku berjuluk Chong Hian Hwasyo dan bertahun-tahun waktuku ku habiskan untuk belajar ilmu silat Setelah aku tamat belajar aku berkunjung ke Bantok Pang dan karena para pimpinan Bantok Pang taklu kepadaku Maka setelah pimpinannya meninggal dunia, lalu aku diangkat menjadi ketua Bantok Pang Sampai sekarang, baru kurang lebih satu bulan aku menjadi ketua Bantok Pang Dan hubunganmu dengan Pekeng Pang Tadinya aku datang untuk menalukan Pekeng Pang dan menariknya menjadi bawahan perkumpulanku Aku sudah mengalahkan mereka dan pada saat para piausu mengabarkan betapa kereta mereka kau rampas Aku masih berada di sana sebagai tamu Maka aku lalu membantu mereka menghadapimu, dan aku gerang sekali kau lakukan itu Karena dengan begitu maka kini kita saling berkenalan dan menjadi sahabat baik Para pelayan berdatangan membawa hidangan yang masih mengepul Sian Hwasyan Li lalu mengajak tamunya untuk makan minum Dilayani para pelayan wanita yang sembilan orang jumlahnya itu Hidangan itu mewah sekali dan kiseng juga tidak malu atau sungkan lagi Ia makan minum dengan lahap dan gembiranya, apalagi karena Sian Hwasyan Li melayaninya dengan ramah dan manis Malam telah tiba ketika mereka berdua akhirnya merasa kenyang dan menyudahi perjamuan berdua itu Ketika diajak bangkit dari kursinya, kiseng merasa kepalanya ringan dan perasaannya mengapung Dia tidak biasa minum arak sedemikian banyaknya, maka pengaruh arak membuatnya agak mabok Sian Hwasyan Li membimbingnya dan mempersilahkannya untuk mandi Kiseng merasa diperlakukan sebagai raja Bahkan Sian Hwasyan Li sudah menyediakan pakaian pengganti untuknya Pakaian pria yang amat bagus, terbuat dari sutra halus Pakaian yang biasa dipakai oleh seorang bangsawan atau hartawan dan pakaian itu masih baru Setelah mandi dan berganti pakaian baru, kiseng keluar dari kamar mandi dan dia tertegun Terpesona ketika melihat Sian Hwasyan Li telah berdiri di depan kamar mandi menyambutnya Wanita itu agaknya juga sudah habis mandi dan mengenakan pakaian yang amat indah Wajahnya cantik jelita berseri-seri pun tersenyum kepadanya Kiseng menelan luda sendiri, tidak dapat berkata-kata dan juga tidak menolak ketika Sian Hwasyan Li menghampirinya dan menggandeng tangannya Sian Hwasyan Li yang sudah berpengalaman itu tersenyum geli ketika merasa betapa tangan kiseng yang digandengnya itu gemetar Maklumlah wanita ini bahwa kiseng adalah seorang pemuda yang mungkin belum pernah bergaul dengan wanita Tanpa berkata apapun ia lalu menggandeng pemuda itu memasuki kamarnya yang luas dan indah Bagaikan seekor kerbau yang jinak, kiseng membiarkan dirinya dituntun ke dalam kamar itu Dalam diri Sian Hwasyan Li dia menemukan seorang guru yang amat pandai yang mengajarnya berenang dalam lautan nafsu berahi Dia segera terbuai dalam kemesraan yang memabokkan dan lupa segala-galanya Nafsu memegang peran penting dalam kehidupan manusia Nafsu memiliki pengaruh yang amat kuat Manusia, betapapun kuatnya dia, seringkali menjadi lemah menghadapi nafsunya sendiri Kalau nafsu itu telah berubah menjadi majikan yang mencengkeram dan menguasainya Nafsu menawarkan kenikmatan dan kesenangan jasmani, menyubuhkan kepuasan Oleh karena itu maka tidak mengherankan kalau manusia jatuh olehnya Bagi seorang yang sudah dicengkeram oleh nafsu, hidup ini merupakan medan untuk mengejar kesenangan duniawi, kesenangan jasmani Dan dalam pengejaran kesenangan inilah manusia sanggup melakukan apa saja, melanggar peraturan apa saja Nafsu membuatnya mabok dan lupa daratan Nafsu bagaikan nyala api, makin diturut makin diberi umpan Akan menjadi semakin besar yang akhirnya akan membakar segalanya termasuk dirinya pribadi Nafsu bagaikan kuda yang kalau dibiarkan meliar akan kabur dan menyarat kita sendiri ke dalam jurang Akan tetapi kalau kita dapat mengendalikan dan menguasai api dapat mengendalikan dan menguasai kuda Maka kita akan dapat memanfaatkan dan mempergunakan untuk kepentingan hidup ini Begitu kuat pengaruh nafsu yang mencengkeram hati akal pikiran kita Sehingga semua pengetahuan dan kepandayan kita tidak ada artinya sama sekali untuk menentangnya Karena pusat pengetahuannya dan kepandayan itu, ialah hati akal pikiran kita, sudah dicengkeramnya dan menjadi budaknya Satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat terbebas dari pengaruh nafsu kita sendiri Yang demikian kuat hanyalah dengan selalu ingat dan waspada Ingat kepada Tuhan Maha Pencipta dengan penuh keimanan dan kepasterahan lahir batin Kepasterahan yang penuh ketawakalan dan keikhlasan Dan waspada terhadap diri kita sendiri, terhadap kiprahnya hati akal pikiran kita Sehingga kita akan selalu dapat mengamati ulah nafsu kita sendiri Hanya dengan penyerahan kepada Tuhan, maka kekuasaan Tuhan yang akan membimbing kita menundukkan nafsu kita sendiri Kiseng adalah seorang pemuda yang masih hijau dalam pengalaman dengan wanita Dia belum pernah bergaul dengan wanita Dan memang pada dasarnya pemuda ini sudah membiarkan dirinya takluk terhadap nafsunya sendiri Sehingga bertemu dengan Sian Hwe Asian Lee, dia mudah terjun Dan menyelam dalam gairah nafsu berahinya Mabok oleh kemesraan yang dinikmatinya Sian Hwe Asian Lee merasa gembira bukan main mendapatkan seorang pemuda yang selain masih perjaka Juga seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan silat tinggi Seorang pemuda yang boleh diandalkan sebagai rekan dan sahabat karena kesaktiannya Seorang pemuda yang amat menyenangkan dijadikan kekasih barunya Dan keduanya ternyata memiliki watak yang cocok